Halo kita mau melanjutkan topik perang harga semalam Nah itu banyak yang tanya kepada saya Dia selalu buy one get one Itu ada penjualan Nah begitu tidak buy one get one Itu pokoknya sepi Nah apalagi sekarang kalau buy one get one Sekarang susah dapat pelanggan Karena semua orang juga buy one get one Nah bagaimana kita menikapi ini Jadi kita tidak boleh selalu memberikan diskon Apalagi diskonnya itu kelamaan Karena customer akan berpikir bahwa Diskon itu menjadi satu harga dasar kita Bagaimana agar kita terhitung dari perang harga Jadi kita harus membangun reputasi Dari toko kita, produk kita, dan kita sendiri juga Contohnya kita analogikan dengan Berjualan di market price ya Sobat Tokopedia Jadi Tokopedia orang paling sering lihat Yang pertama apa jumlah terjualnya Sudah jumlah terjualnya mungkin ada seribu atau lebih gitu Wah berarti ada seribu orang yang suka membeli produk ini Terus rating produknya bagus Terus review produknya Terus ada fotonya, ada videonya Jadi begitu ada satu customer yang mau membeli Dia melihat, oh ada toko A Ratingnya bagus, jumlah terjualnya bagus Reviewnya bagus, ada foto-fotonya semua Terus ada toko B dengan produk yang sama Tapi tidak ada jumlah terjual, tidak ada review Atau reviewnya ada jumlah terjualnya 5 Tapi reviewnya itu jelek banget Atau harganya yang toko A mungkin lebih mahal sedikit Orang juga akan beli di toko A gitu Karena sudah terjamin aman Apalagi mereka butuhnya sangat butuh gitu Mau terjamin kalau datang sekarangnya sampai ke tempat kita itu Kondisinya aman, orang akan memberi ke toko A Jadi itu, kita harus bangun reputasi dari toko kita Kita harus memberikan alasan orang membeli dari kita Selain karena harga Di Awipofi sendiri kita membangun reputasi kita Kita adalah perusahaan yang sudah berdiri Sejak 1945 Terus kita menggunakan meskipun reputasi dunia Untuk memastikan topinya itu konsisten Kalau desk tonel, kita memastikan bebas batu dan kalosol ke warna yang seragam Terus kita juga sudah bersertifikat halal MOI Dan kita memberikan money back guarantee Nah terus reputasi kita juga Kita sudah mendapatkan berbagai penghargaan Produk quality award Ada Australian awards Ada Operating award Terus dapat top brand tahun 2022 dan 2023 Nah itu kira-kira reputasi yang kita rasa susah diikuti oleh toko-toko yang lain Nah itu ya bisa membedakan kita Sehingga kita tidak terjebak peran harga Nah tentu saja setelah adanya penjualan Produk dan servis itu juga harus mendukung ya Supaya customer bisa loyal kepada kita Nah itu selamat menikmati